assalamualaikum gimana kabarnya kakang mbak yu di pagi hari kakang mbak yu kita sudah hadir di ladang ya menikmati panorama ladang nan hijau kakang jadi di desa pemandangan yang paling indah ya cuman tanaman padi yang hijau menyenangkan ini menjadi pemandangan rohani yang tidak bisa diukur dengan rupiah atau dengan uang jadi pemandangan inilah yang senantiasa menentramkan hidup seseorang karena apa padi itu menjadi tumpuan bagi orang desa tanpa ada tanaman padi maka ya hidup menjadi sunyi gitu Kang sambil menikmati mentari pagi ini ada di jalan ya jalan yang di tengah ini merupakan jalan lintas ya ya tapi memudahkan bagi petani saat panen atau mengangkut hasil tanaman padi kembali kepada situasi tanaman padi yang menghijau ini menjadi santapan rohani bagi pikiran kita menjadi santapan rohani bagi jiwa kita karena apa tanaman padi itu kan hijau ketika seseorang melihat sesuatu itu yang hijau itu terkesan teduh nyaman gitu kita terhindar dari pernik-perniknya kehidupan dunia kita hanya sumarah pasrah sama Tuhan semelah semelah sumarah pasrah itu ya menerima khodar Allah sesuai dengan apapun jalannya Tuhan jadi filosofis tanaman itu dengan pikiran dan jiwa seperti itu jadi dengan melihat tanaman jiwanya jadi teduh begitu kemudian yang berikutnya tanaman ini jadi energi batin ketika seseorang sedih ya itulah melihat tanaman semoga tanaman ini akan menjadi tumpuan hidup kita menjadi energi kita dan harapan petani di masa depan terima kasih kakak Mbak Yu dan teman-teman semuanya masih bersama kami Sukamto Sastro Tim Ejo Channel jangan lupa ya subscribe terima kasih Assalamualaikum